Daniel Lukas sama siapa itu? Kelso. Ini gini, 1 tambah 2 tambah 3 tambah blablabla, tambah terakhir itu. Kalau N di asli pertama, berarti ini N. Ditambah, misalkan dia bilangan yang dihitung 2 kali itu M. Berarti ini sama dengan 2021. Ini udah tahu formulanya, karena kalian anak WSN udah tahu formulanya, bahwa kalau sudah soal kayak gini, tinggal N tambah 1 kali N bagi 2. Atau N, N tambah 1 bagi 2. Tambah M. Ini biasanya N-nya itu 63. Kita curet-curet, kita hitung. 63 kali 3, 17 peran. Awur. Bagi 2 itu 3. Lagi error ini. 32 kok ya. Berarti 63 kali 32. Ini 6. Ini 12. 32 2016. Berapa? 2015. 2016. Oke, betul. Berarti ini, N-nya kalau N-nya 63. Ya kan? Ini ya, yuk dihitungnya dilahirkan dulu. Ini adalah 18. Berarti 2016. Berarti ini 2016. Tambah M. Ini sama dengan 2021. Nah, yang ditanyakan itu, maka bilangan yang dihitung 2 kali yang ditanyakan itu bukan N-nya, tapi M-nya. Kebanyakan jawabnya itu. Malah N-nya ya. Berarti M sama dengan 2021 dikurangi 2016. Berarti jawabannya 5. Ya, terima kasih. Betul tadi beberapa anak sudah menjawab. Kapten Erwin, Nathaniel Lukas, Jelso ya. Siapa itu? Saputra. Reuda Saputra. Good. Nomor berikutnya ya. Ini soal saya ambilkan dari soal-soal kumpulan dari soal. Beberapa membuat sendiri. Beberapa. Divariasi. Biasanya suara yang sering keluar. Oke, lanjut ya. Jika M adalah bilangan terkecil, yang jumlah angka penyusunnya 2021. Maka banyaknya angka penyusunnya ini gampang. A, B, C, D gitu ya. Jawabannya 1 bukan. Jawabannya 1. Ini angkanya. Nah, pada agar dia terkecil. Kita tinggal gini. 2021 kita bagi 9. Ya. 2, 4. 2, ya kan. Sisa 2. 2 lagi. Sisa 4. Ya kan. Terus 4. Itu kenapa dibagi 9? Oh, karena. 9 bilangan 1 digit terbesar. Biar ini gampalkan. Angka penyusun. Angka penyusunnya harus 9. Angka penyusun bilangan. Angka penyusun bilangan. Tahu ya? Jumlah angka-angka penyusunnya adalah 2020. Jadi, angkanya itu 11-11. Terkecil. Kenapa? Kalau kita tidak pakai 9, angkanya malah gede. Contohnya, misalkan jumlahnya 8. Itu gampang. Tinggal 8 gitu, dok. Kalau misalkan jumlahnya, saya kasih contoh dulu, perhatikan. Kalau misalkan jumlahnya adalah 12 gitu ya. Itu kan bisa aja. Dia misalkan 9, 3. Itu kan penyusunnya jumlahnya 12. Atau mungkin 2. Nggak bisa 2. Misalkan adalah 4, 8. Atau 8, 4. Tapi yang paling terkecil, mesti 9-nya di sini. Berarti paling kecil adalah 39. Itu adalah bilangan terkecil yang jumlah penyusunnya 12. Nah, di sini jumlah penyusunnya adalah 2021. Maka kita anggap nilainya semua 9. Nah, tinggal nanti berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal berapa di sini nanti jumlahnya adalah ini tuh 2021. Maka kita bagi 2021, bagi 9. Bagi 2, 2, 2, sisa 4. 4, 1, bagi 9 itu adalah 4. Oke, sisa. Karena 4 itu tuh 4 kali nanti 6, sisa 5. Berarti jawabannya nanti gini. 5, jadi bilangannya itu 5. 9, 9, 9, 9-nya ini tuh ada 204. 224. Nah, di sini ada satu angka. Berarti banyaknya angka penyusun, banyaknya angka, banyaknya digit, itu adalah 1 ditambah 2, 2, 4. Jawabannya 2, 2, 5. Nanti kalau ada tanya, tanya aja. Oh, misal, misal. Ini bisa dikasih pembahasan nggak, misal? Nah, nanti bisa dikasih pembahasan. Oh, ya. Mudeng. Oke. Dengan pembahasan dalam bentuk ketikan. Ya, benar. Selesailah. Untuk pdf. Semua orang yang terlihat di sini, itu tidak perlu nulis langsung. Oke. Ini kok kayak blank-blank nih? Apanya blank-blank? Ini blank-blank kayak gitu. Nggak ada yang blank-blank. Semuanya lancar. Putus. Itu ya. Sudah membuatnya. Ini adalah bagiannya itu kayak gitu. Ini gambarnya misalkan saya buat sedikit mirip. Ini. Perhatikan. Ini adalah bagian dari lingkaran. Namanya tembereng. Harus tahu bagian lingkaran. Misalnya lingkaran, ini namanya radius. Jari-jari. Ini namanya jari-jari. Jari-jari ketemuran jari-jari namanya adalah juring. Kayak makan pizza itu juring yang kita makan. Lah. Perpotongan dua-tiga titik pada lingkaran itu namanya tembereng. Ini namanya busur. Busur itu garis lengkungnya. Ini namanya tali busur. Tali busur itu yang ini. Ini saya jelaskan dulu. Terus yang ini adalah apotema. Oke. Kalau tanya-tanya saja nggak apa-apa. Oke lanjut ya. Sekarang kita hitung. Apotema yang mana Pak? Apotema yang garis ini. Yang garis ini. Apa warnanya adalah hitam. Oh ya. Apotema. Apotema. Ini ada tali busur. Jangan salah. Oh iya ya. Kamu kleru tali apa gitu. Ada judulnya ya. Ada judul lagu itu loh. Ini ada busur. Busur itu istrinya Pak Sur ya. Ini ada jari-jari. Kalau lurus gini namanya diameter. Kalau keliling lingkaran. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Circumference. Lihat. Perhatikan baik-baik. Di sini kita cari dulu garis. Apa namanya itu? Titik tengahnya. Saya akan ambil potong kayak gini. Ya kan? Terus titik tengahnya kira-kira di mana ya? Kira-kira di sini lah. Gambarnya bagus dikit ya. Nggak apa-apa ya. Nah. Nah. Karena AB 18 kita potong. Ini ada. Nah. Di sini. Ini adalah R. Berarti O. Kita kasih O. OC. OC itu sama dengan R dikurang 3. Oke. Nah. Dari sini. Kita udah tahu di sini. Maka kita hanya pakai teorema Pythagoras. Bapaknya Olimpiade ya. Pythagoras. Pythagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama C kuadrat. Berarti dari sini. R kuadrat saya akan langsung. Sama dengan R kuadrat. Ditambah 9 kuadrat. Ada yang tanya. R minus 3 kuadratnya itu dari mana, Pak? Itu kan R sama dengan R. Itu kan T O itu R. Iya kan ini ya. Dari titik-titiknya itu R minus 3. Oke. All right. Dari sini R kuadrat sama dengan. Ini tuh R minus 3 kali R minus 3. Nanti ada R kuadrat. R kuadrat. Minusnya bila tambah. Sama dengan 81. Ini plus 9 loh. Plus 9 sama dengan 80. Kenapa? Kurang R kuadrat kurang hal. Ini pindah sini. Ciri itu ya. R sama dengan 90. Berarti R sama dengan 15. Selesai. Berarti R nya 15. Yes. All right. R nya 15. Kan ini kayak T Tagoras itu loh. Kan ini. Kan sama. Ini 15-15 berarti. Pak, potus-potus Pak. Apa ya? Gak potus-potus. Yo, nanti lihat. Enggak apa, enggak potus-potus X. Enggak apa, enggak potus-potus X. Nomor 3 Pak. Apa? Nomor 3 Masa Ranger. Eh, enggak usah screen skut. Nanti saya kirimkan file-nya bentuk PDF. Jadi nanti semua dapet file dalam bentuk PDF. Jadi kamu bisa ngulang-ngulang lagi gitu ya. Apa yang ada kasih warna merah transferan di tengah? Itu ada yang gambar tadi. Apa saya keluarkan dulu? Biar warna merahnya hilang. Tadi ada anak kecil yang ikut menggambar ya. Jadi ikut apa namanya itu? Ya udah hilang kan? Sebentar Pak. Kita lanjut. Nulis yang pertama di foto. Ini lagi. Nanti saya kasih soal. Eh, tak kasih. Ya, seneng. Seneng, seneng, seneng. Iya, weh. Tidak apa-apalah. Oke, sudah. Tunggu. Sudah, oke-oke-oke. Tak minum dulu ya. Segar. Ya, ini next. Soal berikutnya ya. Sebuah pegas direnggangkan itu menjadi tiga kali lipat semula. Ini misalkan yang semula segini. Ya, terus direnggangkan. Tahu direnggangkan. Uuuuh. Cari. Angkis, Pak, gambarnya, Pak. Tengah semula. Ini setengah semula kira. Nah, seginilah. Ini ek. Ya. Ini tiga ek. Ini setengah ek. Anjangnya 44. Oke. Apa ya? Nah, selisih. Diferentnya. Wait. Selisihnya adalah. Bisa bebas. Ini bisa bebas. Tiga ek. Minus setengah ek. Itu sama dengan adalah 25 cm. Kalau ini dikurangi. Tiga ek. Kurang satu per dua ek. Dari mana? Kita misalkan ini loh. Jadi panjang semula ek. Ini direnggangkan gitu loh. Oh, dimisalkan. Kalau yang sekir itu ek. Berarti kalau direnggangkan kan tiga ek. Tiga kali semula. Kalau diturunkan itu adalah? Setengah. Ya. Oke. Berarti akan sama dengan 25 cm. Atau ini di bentuknya yang 5 per 2 ek. Jawabannya 10 cm. Sama dengan 25 cm. Sama dengan 25 cm. Ya. Ek sama dengan 25 dikali 2 per 5. Dikali dengan kebalikannya. Berarti jawabannya ek adalah 10 cm. Ada yang betul? Iya. Yang betul? Saya jawab di chat. Yang betul. Yang betul. Ya, bagus. Yang betul-betul. Yang betul-betul. Yang belum betul lain kali ya betul. Oke. Lanjut. Bisa yang tadi panjang bebas itu bisa bebas. Oke, oke ya. Gimana, 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 gimana. Bentar, Pak. Ya. Pancang-pancang bebas tadi itu bisa-bisa-bisa bebas kan. Satu sama 26. Dua sama 23. Bentar, Pak. Bentar. Bentar. Boleh tanya. Menyanggah. Kita bebas disini belajar, saling belajar. Boleh tanya. Mau apa? Boleh ya. Besar, besar. Bukan itu bisa bebas ya. Itu bisa bebas. Satu. 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 Bisa satu sama 26. Abis itu dua. Tuh. Sampai. Tuh. Enggak. Ada syaratnya. Tuh. Kan dia ini. 25 itu harus selisih antara yang rentinan yang tidak. Yang ditekan. Ini kan yang ditekan. Harus selisihnya harus 25. Enggak mungkin yang lain. Coba kamu buat yang lain nanti salah. Coba selain boleh. Selain 10 coba pengen nyoba berapa sama berapa nanti salah. Karena selisih di rentinan yang mungkin. Itu harus 25 cm. Oh, 125. Berarti di jari. Ada syarat berapa kali atau setengah dari panjang. Harus syaratnya dari setengah dari awal. Kamu boleh nyari yang lain selain angka 10 coba. Pasti tidak benar. Enggak ada. Boleh nyoba. Oke. Boleh. Boleh nyoba. Pasti tidak ketemu. Pokoknya selisih yang direnggangkan. Dengan yang ditekan itu harus 25 cm. Misalkan ini 26 ini 1. Tapi kan ini aslinya harus 2 kali lipatnya. Terus 2, 2 kali 3 kan tidak 26. Misalkan gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Oke lanjut ya. Tidak. Next. Loh. Soalnya kok hilang? Soalnya berikutnya yang mana itu? Ini ya nomor 5. Nah ini bisa ini harusnya. Ya. Terus 3 orang Candra ekonomi mengikuti lomba lari. Lintasannya gini-gini. Perhatikan baik-baik. Ini agak susah ya. Ini misalnya lintasan larinya. Ya yang lintas larinya disinilah misalkan. Perhatikan. Waktu Candra sampai finish. Ini Candra ya. Deta itu tertinggal 12 meter. Berarti ini 12 meter. Ekon tertinggal 18 meter. Berarti disini itu cuma 6 ya. Berarti ekon disini 6 meter. Tetapi ketika deta itu sampai finish. Ya ini detanya sampai finish ya. Ekon itu tertinggal 8 meter. Berarti ini ekon tertinggal 8 meter. Perhatikan. Ini panjang lintasan. A adalah panjang lintasan. Oke. Jadi. Yang sama kan perbandingan kecepatannya kan konstan. Anggap kecepatan lari mereka konstan. Berarti. Karena kita mau nyari. Apa namanya. Yang diketahui kan. Eko sama deta. Deta sama Eko. Perhatikan. Deta banding Eko. Ini kan perbandingannya sama terus. Berarti deta itu. Waktu kecepatannya kan. Ini waktu sampai sini kan. 8 min 12. A min 12. Eko itu mencapai A min 18. Ketika deta sampai sini. Eko kan sampai sini. Nah. Sama dengan. Kan kecepatan dia konstan itu loh. Perbandingan D sama E kan sama terus. Ketika D itu sampai di A. Maka Eko itu sampai di A min. 8. Oke. Sampai sini understand. Jadi ini hanya perbandingan saja. Perbandingan kecepatan D dan E. Jika hanya jika. Ini kita kalikan soal. Kalau ada kali ini kita kalikan silang. Maka. Ini kali ini. Udah tak tuliskan gak apa-apa. Yang belum ekspert biar tahu. Terus A kalikan. A min 18. Berarti A kali A adalah A kuadrat. A kali min 8 adalah min 8 A. Terus min 12 A. Terus ini plus 96. Sama dengan ini ngalinya kayak gini. Mungkin yang belum terbiasa aljabar dibiasakan. A kuadrat min 18 A. Oke. Dari sini. Kita pindah ini ke sini. Kalian pindah ini semua. A kuadratnya ke coret. ya. Ya. Negatif 8 A. Kita tambahin. Terus 8 A. Kita tambahin. Ini pindah sana. 96. Ya. Berarti 96 sama dengan. Oke. Tulisannya kelihatan gak? Berarti A sama dengan 48. Selesai. Berarti jawabannya 48 meter. Yes. Jawabannya. Apa namanya? Itu konstan gitu loh. Harus perbandingan sama. Misalnya perbandingan 2 banding 3. A itu 2 berarti B itu 3. A 4 6 A 8 2 berapa 9 gitu ya. Jadi sesuai dengan. Di sini. Mengecil gambarnya. Lanjut. Bentar. Bentar Pak. Bentar Pak. Bentar Pak. Mau tanya. Boleh. D per E sama dengan buka kurung A main 12 per. Buka kurung A main 18 itu dari mana Pak? Oh dari awal. Dari sini. Jadi ketika D itu sampai sini. Dari bacaannya gitu. Halo. Freeze. Freeze. Gak ada suaranya Pak. Kalau gitu kayaknya kita harus matikan ya. Biarnya berat. Bukan. Apa tuh? Saya melihat wajahnya bergerak. Tapi suaranya gak ada. Aku cuma. Aku wajahnya gak bergerak sama suaranya gak ada. Ya wajahnya bergerak tapi suara gak ada. Gak ada bergerak. Pas aku pin videonya. Langsung hitam. Video gak bergerak sama suaranya. Videonya gak bergerak sama suaranya. Jangan kelihatan wajahnya doang. Tuh udah kita tunggu aja. Nunggu aja. Nunggu aja. Iya. Sudah bergerak lagi. Apa itu? Tepak. Belum pak. Belum apa? Belum dicatut tadi. Enggak usah dicatut nanti saya kiri. Tadi ngefreeze. Tadi ngefreeze. Tadi ngefreeze. Ngefreeze sekarang. Tuka. Halo. Ya 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 ya. Sudah sekarang belum? Ngefreeze gambarnya. Oke 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 oke. Udah pak. Udah pak. Udah. Udah normal. Lanjut. Sekarang nomor enam ya. Ada gambar seri ABC dan CDE sama sisi. A, B, C, D adalah segitiga sama sisi ya. Berarti perhatikan ini. Warnanya ini merah. Perhatikan segitiga ADE dan segitiga DCB. Lihat. AD sama dengan BD. Atau sama dengan DB. Perhatikan. Terus kemudian DC, DE. DE sama dengan DC. Oke. Nah kemudian sudut ADC, EADA. Oh bukan, bukan. Perhatikan. Kalau ini X. Ini kan 60 min X. Ini U60 min X. Berarti sudut E, D, E, E, D, A sama dengan sudut CDB. Sehingga segitiga ADE kongruen dengan segitiga BCD. Apa itu kongruen? Sama persis. Sama. Ya. Itu artinya kongruen itu sama persis. Ini nanti rekodnya dikirim, Kak. Iya. Rekodnya dikirim. Tenang aja ya. Termasuk file PDF-nya dikirim ya. Oke. Lanjut ya. Sama persis. Sehingga sudut DBC akan sama dengan sudut A, sudut DAE. Sudah ya. Berarti kalau ini alpha. Ini alpha. Ini yuk alpha gitu loh. Oke. Oke langsung ya. Kita akan nyari sudut namanya sudut AEB. Sudut AEB. Sudut AEB itu sama dengan 360 derajat dikurangi sudut apa namanya itu AEB itu 360 derajat dikurangi sudut A ED terus dikurangi sudut ini namanya apa BED Oke. Akan sama dengan lihat ini perhati kan segi 4 ya BCDE ya. Saya dulu saya arahkan ke sini dulu sebelum menjawab ini nanti gak Kok itu 360 derajat? Lihat kan satu putaran. Pak itu kok? Satu putaran. Satu putaran kan 360 derajat. Oh ya ya ya. Ya ya gak apa-apa tenang aja. Perhatikan sudut perhatikan ini sudut ini EBC ditambah sudut EBC disambah sudut BCD ditambah sudut CDE dan ditambah sudut DEB sama dengan 360 derajat. Ya. Sehingga karena itu AED 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 karena AED itu sama dengan AED mana AED AED DAE Oh ini juga selain itu juga AED sudut AED akan sama dengan sudut BCD ya gitu tenang. Dari sini pelan-pelan ya dari sini kita akan nyari sudut itu apa namanya itu sudut BEC BEC EBC salah baca EBC ditambah sudut EDC sama dengan ini loh EDC ini sama dengan 360 derajat dikurangi sudut BCD BCB ini BCD BCD nulisnya 360 derajat dikurangi BCD itu dari mana Pak? Nah ini kan dipindah sini substitusi nah enggak hanya dipindah sini aja kan kedua ruas dikurangi ini sama dikurangi ini BED ya Pak nah berarti ini kan sama dengan ini pelan-pelan ya ini kan sama dengan ini beda Pak AED ini BCD kan AED sama dengan BCD kuncinya disini loh kuncinya ya ini sama dengan ini sehingga akan berubah menjadi sudut EBC ditambah sudut EDC ya padahal sudut EBC itu diketahui mana tadi EBC nya sudut EBC EBC atau CBE sama aja itu adalah 60 derajat disini ya 60 derajat maka EBC adalah 60 derajat ditambah sudut EDC EDC adalah 60 derajat EDC pun 62 ya 62 saya nulis ya 62 derajat disini 60 derajat dia segerikan sama sisi berarti jawabannya adalah 122 derajat itulah memang kalau ini agak agak membingungkannya ini tidak apa-apa lanjut ini baru nomor 6 ya sabar kita selesaikan hari ini eh lanjut tunggu tunggu ya aduh kenceng banget lanjut tidak usah ditulis nanti saya kirimkan tulisannya semua saya kirimkan tenang aja kalau nanti ditulis malah kelamaan enggak enggak selesai nanti foto di foto ya di foto nanti saya kirimkan file-nya PDF ya oke terima kasih ya yuk lanjut karena ini penjelasannya perlu banyak-banyak ini ya soalnya oke segi 6 beraturan panjang sisinya 14 cm sebuah segitiga sama sisi dilukis dalam segi 6 sehingga oke kita gambarkan dulu segi 6-nya dulu perhatikan baik-baik baik-baik perhatikan mana ya segi 6-nya ini ya segi 6 kita buatkan segi 6-nya ini ini aja wah besar mantap ya ini sekali yang gini enggak pas biar pas ini ya ini ya nah ini pas cantik ini segitiga perhatikan ini titik tengahnya membuat segitiga sama sisi oke ya terima kasih ini biar pas itu disini ya kira-kira panjangnya di tengah-tengah ini kan kita di tengah-tengah ini kan kira-kira ya yes cantik sekali segitiganya oke perhatikan ini adalah 14 kalau saya gambar disini dengan cantiknya biar tahu ukurannya segitiga yang di dalam itu kita kasih potongan kayak gini ini biar nanti enggak bertanya lagi ini gambarnya itu cantik sekali yang menggambar profesionalnya perhatikan gini berarti ukurannya segini itu 7 cm segini itu 7 cm berarti segitiganya ini ukurannya gambar karena gambarnya itu udah ruwet gambar kan yang sama kira-kira adalah disini gambarnya kira-kira disini semuanya 14 meter semuanya 4 belakang dia berarturan berarti disini 27 x 3 ini 21 cm ini 21 cm berarti gampang luas segitiga sama sisi luas segitiga sama sisi udah tahu rumusnya kan apa rumusnya kawadrat akar 3 iya betul 1 per 4 A kuadrat atau S kuadrat akar 3 pinter sekali 1 per 4 kali 21 kuadrat akar 3 berarti jawabannya adalah 21 kuadrat berapa 4 4 4 1 per 4 akar 3 berarti keliling segitiga keliling segitiga tulisannya kok kecil-kecil sama dengan 3 x 21 sama dengan 63 oke dari sini kan bentuknya dia adalah A per B akar C ya ini kan A per B per T dan itu adalah D berarti A nya adalah berapa itu 4 4 1 B nya adalah 4 C nya adalah 3 D nya sama dengan 63 3 berarti jawabannya berapa itu dihitung aja 1 tambah 4 5 5 tambah 3 berapa itu 8 8 tambah 3 1 1 1 nyimpen 1 terus ini adalah 1 lagi nyimpen 1 lagi 5 1 1 ya any question no lanjut ya yang belum tahu rumus ini sekarang udah tahu ya 1 per 4 sisi kuadrat akar 3 itu rumah 5 segitiga sama sisi kok bisa pakai pitakuras next soal berikutnya oke ya soal berikutnya kadar garam di laut 75 75 6 persen kita hitung dulu garamnya berapa artinya 6 kadar garam garamnya itu cuma 6 persen 6 persen x 75 oke kita pakai coyat-coyat kan oke bagi 25 itu 3 bagi 25 itu 4 4 3 per 2 kali 3 9 per 2 per 100 kali 4,5 berapa sama dengan bagi tiket 3 9 per 2 liter 4,5 ya boleh ada yang pakai 4,5 boleh lah sekarang setelah air laut menguap 25 kadar garam menjadi yaudah kita hitung 4,5 liter per sekarang kan tinggal 50 liter kan 50 liter kali 100% yaudah yaudah sama dengan 9 persen 9 persen ada pertanyaan mau ditulis mau ditulis dulu aduh gak usah kita pulis yowelah tak tunggu gak apa-apa daripada aku melarang kamu tetap nulis tak tunggu yaudah yaudah yang penting nanti pembahasan aja dikasih ya kan bisa pembahasan udah oke lanjut oke oke lanjut oke 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 nomor 9 terdapat 20 2021 titik dimana tidak ada 3 titik di dalamnya berada dalam 1 garis maka berapa banyak garis yang dibentuk dalam yaudah kalau ada soal sini karena ini anak SD tak ajar cara SD kalau NSMP langsung buat pakai kombinasi ini karena anak SD gak usah kalau ada 2 titik kalau ada 1 titik kan gak ada garisnya nul kalau ada 2 titik ini kan ada 1 garis kalau ada 3 titik berarti kan ada 1 tambah 2 garis lihat 1 1 1 kan gitu kalau ada 4 titik nanti ada garisnya 1 tambah 2 tambah 3 kok bisa ini 1 tambah 2 terus ini 3 gitu loh ya dan seterusnya kalau ini 4 ya berarti kalau ada 2021 titik berarti akan sama dengan plus 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 itu ya 63 63 ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 sampai tambah berapa itu 2020 63 2021 eh enggak no 2020 2020 ya berarti ini rumusnya langsung 2020 kali 2021 dibagi 2 coyet coyet 1010 dikali 2002 sah yang mana ini menurut campanya berapa berarti 2 juta 41 210 2 juta 41 41 210 gini ya bukan nolnya nggak ada nolnya nggak ada 210 oke sudah deal 22 ini nolnya kebanyakan nolnya kebanyakan itu 21 ini 21 kosong kosong aja gini dah cek dulu ini satunya disini betul 240 2 ya betul ya bisa kalau anak SMP itu langsung aja langsung gini c20212 itu kalau anak SMP karena ini masih enci nggak boleh kalau C itu apa coro atau cipluan oke lanjut nomor 10 oh gimana gimana tulis dulu ya ada nanti tak kasih file nya tak kasih file pdf nya nanti nanti saya kirimkan ke panit ya nanti dikirim ke setiap anak dapet lah kan ada grup nya kan nanti kalau nggak dikasih langsung nanti nanti oke next ya yuk yuk ya ini 1 3 nah ini gimana ini ini ada 1 3 nya ada 3 5 nya ada 5 7 nya ada 5 ini kan dari bilangan ganjil kan ini kan 1 1 tambah 3 ini 5 5 ini 5 5 7 tambah seterusnya 1 kuadrat tambah gitu kan oh banyaknya nggak gitu iya cuma gini 21 tambah 3 tambah 5 yes alright ini kan ada 3 kali seterusnya sampai hampir 21 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla bla bilang ganjil ganjil itu bilang kuadrat nggak sih 1 plus yes alright ini nanti harus kurang dari sama dengan 2021 kita kasih formulanya dulu kalau ada soal kayak gini 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla bla tambah 2 n min 1 ini sama dengan adalah 2 n sampai n kuadrat kan kuadrat bilangan terakhir yaudah berarti ini adalah n kuadrat kurang dari bukan bilangan terakhir oh iya itu bilangan ganjil keberapa bukan bilangan ganjil saya nulisnya 2n minus 1 jadi yang terakhir itu bilangan ganjil keberapa dikuadratkan bukan bilangan terakhir dikuadratkan contohnya 1 tambah 3 tambah 5 itu tidak sama dengan 5 kuadrat tetapi sama dengan 3 kuadrat jadi ini bilangan ganjil ke 3 itu oke ya berarti dari sini sama dengan n nya berapa kita pilih yang mendekat ini adalah berapa kali berapa kita misalkan adalah berapa itu 45 kalau 45 kuadrat 45 45 25 padahal dia harus kurang dari berarti n nya harus 44 oke berarti berarti bilangan ganjil ke 44 bilangan ganjil ke 44 itu berapa bilangan ganjil ke 41 ya yaudah 28 dikurangi 1 sama dengan adalah 86 oke sampai sini paham dari dari sini karena ini tadi itu adalah n nya 44 atau dia bilangan ke 87 jadi gini loh 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla 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 sampai dengan 87 itu itu harus ditambah lagi sampai ke sini ini kan belum selesai berarti suku berikutnya agar 2021 maka 87 ditambah 2 jawabannya 89 ini tau kenapa ditambah 2 tau karena 87 nya udah leset ya ini sudah mendekati kalau 89 nanti kan dia 45 45 itu lebih jadi bilangan ke 2021 kalau itu ditambah 2 nya dimana pak urutannya kan dia setelah 87 itu 89 urutan urutan ganjil kalau gak percaya kamu urutkan aja dari 1 sampai 89 nanti kan pas lama ya lama banget gak selesai selesai ya oke jawabannya ini ya kita kasih tanda beda biar nanti gak ya apa namanya enggak lanjut 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 ya nanti kalau gak lanjut nanti kelamaan nanti gak selesai Pak Dita dimarahin nanti soalnya gak selesai dibahas nanti bahas kapan-kapan harga tiket bioskop 60 ribu ya kan karena sepinya penonton harganya diturunkan sehingga penonton naik 50% kira-kira misalkan Bilgaman penontonnya berapa 100 awalnya tapi jangan banyak-banyak 10 aja tapi jangan banyak-banyak 10 aja lah karena dia naik 50% dari 10 ini 15 15 iya 15 iya pendapatannya bertambah 25% pendapatannya bertambah 25% kali 25% kali 25% sama dengan berapa sama dengan berapa 15 jadi 75 ribu ya iya oke iya yondano kan ini apa namanya mohon maaf kan harganya 15 ribu iya 15 15 sampai 60 ini ini kan harga tiketnya berarti kalau yang nonton itu 10 orang berarti kalau 600 ribu kurang kok mau gemas jadi kan 600 ribu ayo dari sini kalau dikali 25% terus ditambahkan 25% terus ditambahkan kan berarti 750 ribu kan berarti 750 ribu dari 600 ditambah 150 suaranya mantel suaranya mantel suaranya mantel itu karena ada anak yang menggunakan 2 HP karena ada anak yang menggunakan 2 HP tolong yang pakai 2 HP dimatikan satunya 2 HP 2 HP pantulan pakai 2 gadget itu jangan berdekatan 2 gadget itu jangan berdekatan oh oh pak saya udah kertas di google masuk 2 saya pakai saya pakai nanti error kalau gini gini terus jadi tolong yang pakai laptop atau pakai HP dibandingkan satu saja apa namanya mendengung itu ya oke aku bisa dengar aku bisa dengar oke sudah ya nah berarti pertanyaannya berarti pertanyaannya masih menggembah halo 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 tolong semua micnya dimatikan dulu tolong semua micnya dimatikan dulu ya 2 gadget gini kenapa kok menggembah biasanya ada yang menggunakan 2 HP atau laptop plus HP itu dinyalakan bersamaan kalau gini nanti mengganggu yang lain apa ya biar gak begini itu saya silent dulu aja ya oke perhatikan ini kan 10 orang ketika harganya 60 ribu ya kan penonton tiketnya kan diturunkan lepas 600 ribu ini kan naik 25% pendapatannya oh iya saya belum share screen sudah kan iya belum oke lihat berarti di sini harga tiketnya berapa coba 750 ribu dibagi 15 sama dengan berapa 50 ribu kan 50 50 oke berarti penurunannya 10 ribu kan penurunannya iya oke lah dari sini oke dari sini masih didukan lagi ayo masih didukan lagi ayo ini menggembal terus kalau apa namanya ini menggembal terus dikit aja dikit aja dikit aja bukan saya pakai 2 saya pakai saya pakai itu saya pakai laptop doang tapi tapi saya suara saya menggoma karena saya pakai block device supaya bisa dengan dengan jelas apa device oke kalau gitu lanjut ya next yuk aja pertanyaannya berapa pengurangannya berarti 10.000 per 60.000 kali 100% ya sama dengan kita coyet 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 ini nah 100 bagi 6 adalah 10 per 6 persen atau sama dengan 5 per 3 persen atau wait kok bisa 5 per 3 60 bagi 6 wait bentar bentar coret-coret 100 per 6 100 bagi 6 berapa 50 per 3 persen nah ini bagi ini adalah 1 sisa 2 6 2 per 3 oke ya nah dari sini berapa A plus B plus C maka A plus B plus C sama dengan A nya adalah 16 B nya 2 C nya 3 berarti jawabannya ini adalah 21 iya iya A plus B dengan iya begitulah lanjut ya ini siapain yang ngoret ngoret itu mana sih orat orat nah ini siapa yang suka via valen tidak saya tidak tahu siapa itu tidak pernah dengar via valen ini ada jam jam sbd itu dirusak analog itu yang digital itu yang 00 01 setiap angka 2 menyala jam tersebut memutar lagu via valen sampai jam itu padam jika jam tersebut menyala dari 0 sampai maka lamanya konser harian via valen dari jam tersebut adalah berapa menit kita cek kita mulai dari perhatikan dulu kita cek dari jam dulu kasus pertama pada jam kok tulisannya saya bagus kasus 1 ya itu adalah angka 2 pada jam angka 2 nya banyak ya pada jam kan dikit berarti ketika 0 2 x ya kan terus ada lagi iya banyak apalagi coba 12 x 0 sampai 0 2 59 ada 60 iya 0 20 x 21 x 22 x kan yang penting ada duanya 23 x habiskan berapa jam 1 2 3 4 5 6 6 jam kan boleh jam sama menit jam sama menit jadi 0 2 0 1 ya boleh tapi kan diatung 1 diatung 2 kali pokoknya ini yang ada angka 2 jamnya berarti nyanyi berarti dia nyanyi 2 jam sekarang kasus 2 menit angka 2 pada menit coba nah angka 2 pada menit itu gimana berarti kan x x 0 2 x x 12 12 x x 2 0 sampai x x 29 oke x x 32 x x x itu jamnya nanti ada berapa kali ya gitu loh 42 x x 52 berarti disini kan ada 1 menit kan cuma menit itu kan dari 0 0 detik sampai 0 2 59 detik itu ada 1 menit ini 1 menit nah ini ada berapa menit tuh 10 menit ya 10 ini 1 1 1 berarti berapa menit itu 15 menit ya 15 ya 15 menit x-xnya itu itu kan sama dengan 24 jam min 6 jam kan kan x-nya itu mulai dari 0 1 0 3 yang ini sudah dihitung jadi gak perlu dihitung lagi oh 21 gak termasuk bisa 21 kenapa gak termasuk 21 22 23 24 25 26 27 28 29 sampai xx 29 nah ini loh ini kan 20 sampai xx 29 kan udah 10 menit ini loh udah tak masukkan yuk nah xxnya itu ada berapa ada 18 nah berarti sama sih kan wah ini tak perkecil aja biar kelihatan nah dari sini tinggal 15 dikali 18 sama dengan 240 menit atau sama dengan berapa jam itu bagi 64 jam eh pertanyaannya apa tuh oh dalam menit berarti ini kalikan 6 jam kalikan 60 ya sama dengan 6 x 60 menit berarti 360 menit berarti kita jumlahkan dari sini dari kasus 1 dan kasus 2 berarti 360 ditambah 240 jawabannya adalah 600 menit bentar bentar berarti lama banget ya kalau kamu punya jam itu peras mumat ya krisisit nyanyi ya ini question sampai sini 18 atau berapa 18 ada pertanyaan itu detik atau menit itu ini sudah menit ini sudah menit yang mana yang mau ditanyakan boleh tanyakan sebelum kita lanjutkan sudah cukup kita lanjut Pak saya belum mudeng nggak apa-apa tidak harus mudeng mudeng itu apa mudeng itu paham tidak harus paham nanti lama-lama kamu juga paham ya dalam belajar oliviyade itu nikmati dulu belum bisa ya sabar sabar nanti lama-lama bisa kalau bisa bisa lagi sabar lagi belajar lagi bilang asli satu soalnya dituliskan bapan tulis buda melingkarkan seluruh bilangnya habis dibagi dua habis dibagi tiga dan bagis dibagi empat banyaknya bilangan yang dilengar kita pakai caraan deso dulu aja caraan deso perhatikan cara orang desa ya itu ditulis semuanya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas sembilan belas dua puluh dua satu dua 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 tiga dua empat capek ya dua belas itu enggak dihitung ya dua belas itu enggak dihitung kan nanti iya nanti sebentar sabar itu kalau kamu coba satu sampai dua ribu dua satu dua satu kira-kira semalaman enggak sampai enggak capek ya terus kita coba sampai dua empat aja nanti ini cara cepatnya nanti ya kita coba sekarang yang kelipatan dua dilingkari dulu kelipatan dua kan ini oke sabar ya oke sekarang yang kelipatan berapa lagi kelipatan tiga kita lingkari kelipatan tiga saya pakai warna hitam satu dua sembilan dua belas lima belas lapan belas dua satu dua empat terus yang kelipatan empat saya lingkari saya pakai warna apa warna biru ya hijau hijau ini adanya warna ini ya warna empat ini ya empat elapannya saya lingkari dua belasnya saya lingkari enam belasnya saya lingkari terus ayo jangan mainan no ya oke apa apa bisa bagi tiga lapan nah dari sini perhatikan yang dilingkari itu yang pertanyaannya berapanya yang lingkari tepat dua kali mana aja yang tepat dua kali empat enam delapan ya terus enam belas enam belas yapan belas yapan belas dua belas berarti setiap dua belas seripatan dua belas ada tiga berarti tinggal dua ribu dua satu ya kan dibagi floor floor nanti sisa berapa dibagi berapa itu dua belas sama dengan berapa ini satu sisa lapan nanti komanya gak usah ditulis gitu loh pak pak itu apa itu pak floor floor yaudah gak usah dikasih tanda floor nek bingung ini adalah enam enam itu kali ini tujuh tujuh dua ya satu tempuh lapan satu tempuh lapan satu tempuh lapan saya sabar enggak toh si tekan nanti mau pak kita lupa toh lapan dua dibagi dua belas berapa enam kan enam itu tujuh tujuh dua itu berarti seratus satu ya seratus satu bagi dua belas lapan itu sembilan enam lapan sembilan enam sisa sisa lima sisa lima sisa limanya gak usah dihitung ya sebenarnya sisa limanya gak usah dihitung tapi kan kita ngecek kalau sisa lima kan nanti ditambah satu ya begitu lah oke berarti caranya 3168 dikali 3 ditambah satu lima ini kan ada satu dua tiga empat lima kan ada satu yang dilingari kembangannya 505 oke nah ini 500 berapa ini 4 5101 wait ya 501 tambah satu jawabannya 505 ini cara cara lama cara cepetnya gini ada cara cepet tinggal 2021 wait wait kok mesti di mesti di apa namanya itu diganggu dengan anak-anak ya ini KPK dulu kita cari KPK KPK dari 2 dan 3 sama dengan kan 6 berarti kelipatan 6 terus KPK dari 2 dan 4 berarti kan kelipatan 4 semua kelipatan 6 dan semua kelipatan 4 terus KPK dari berapa itu 6 dan 4 ini kan 12 sebenarnya bukan 6 dan 2 3 berarti ini tinggal ya tinggal 2021 dibagi 4 dikurangi 2021 dibagi 6 oh ditambah sorry dikurangi 2 kali karena yang 12 kan kelipatan dua-duanya 2 kali 2021 dibagi 12 boleh pakai ini coba sekarang 2021 bagi 4 berapa 128 500 500 si arti 5 kan ditambah ini dikurangi 6 eh dibagi 6 dibagi hasilnya hasilnya 300 300 360 360 300 300 120 370 270 bentar bentar kenapa kali 2 karena dia kan dihitung padahal kan dihitung lipatan 6 dan lipatan 4 12 itu tapi kok jawabannya beda 36 kurang 33 wait wait terus dikurangi 2 kali ini 22 dibagi 12 berapa coret aja oh 33 berapa itu 2 kali 168 336 iya jadi soalnya 505 ditambah 336 dikurangi 336 ini ini kali ini berapa 336 gak sih 336 oh iya 336 juga ya ya sama kan hasilnya iya ini cuma pake 2 alternatif loh cara alternatif ini sih arti ya pasti ya berarti jawabannya sama 500 oh iya yang ini 168 kali 3 dari yang mana yang mana 168 kali 3 oh ini kan setiap pola itu kan 3 setiap 12 ada 3 iya gitu loh oh kayak ini loh setiap pola ada 12 ya jadi pake cara ini ini sama aja jawabannya sama oke saya hanya membukakan pake cara cepet sama cara enggak cepet itu arti yang pas alternatif lanjut nomor 14 nomor 14 yang lagi mau tanya benar ya boleh boleh tanya boleh tanya mana nah itu 2021 bagi 4 terus tambah 2021 bagi 6 kurang kuat kali 2021 ke 12 kan dia setiap kelipatan 4 kan dilingkari 2 yang setiap kelipatan 6 kan dilingkari 2 iya nah tapi kan yang 12 ini kan juga kelipatan 4 juga kelipatan 6 dihitung kalau ini kan dihitung tapi harus dikurangi yang ini ya kurang 2 nya 2021 per 4 dikurangi 2021 per 12 tambah 2021 per 6 dikurangi 2021 per 12 sama aja daripada itu kita kurangi 2 kali tapi kalau yang enggak lingkar ini dari mana maksudnya ini kan ditulis 2 kali jadi harusnya enggak boleh ditulis ditulis 2 kali ya jadi dikurangi 2 kali karena dia enggak dihitung malah dihitung 2 kali dia masuk kelipatan 4 dan kelipatan 6 padahal harusnya enggak ditulis makanya dikurangi 2 oke ada lagi enggak apa-apa tanya aja oke next ya next ini yuk siapa yang bisa ini jawabannya berapa hilang hilang kita misalkan X adalah jumlah siswa otomatis misalkan L adalah banyak laki-laki lagi-laki tulisannya kayak dokter laki-laki di kelas apa itu namanya di kelas 6 sama dengan banyaknya laki-laki di kelas 6 cuma kalau menghitung wati laki-laki itu sama dengan 3 per 20 dari total siswa dari X sama dengan 3 per 20 dibagi 1 per 7 ya sama dengan 1 per 7 dari X min 1 kalau Budi kan Budi kan hitung Budi tidak dihitung padahal jumlahnya laki-laki mesti kan 1 per 7 kali X min 1 plus 1 yaitu plus Budi sendiri ini itu Budi oke dari sini sama dengan kalau lebih enaknya itu langsung saya kalikan saya kalikan 140 biar enak berarti sama dengan ini kali 21 X sama dengan 20 X min 1 plus 140 nanti tanya-nya nanti saya selesaikan dulu 21 X sama dengan 20 X min 20 plus 140 berarti X-nya sama dengan 120 berarti laki-laki kan sama dengan 3 per 20 kali X berarti 3 per 20 dikali 120 berarti jawabannya adalah jelas siapa yang betul hebat ini soal ini banyak yang menipu banyak orang soal termasuk soal yang keren ini soal asli soal kabupaten kalau tidak salah ada pertanyaan kan selain budi yaudah kan 1 per 7 selain budi kan X-1 tapi banyak harus ada budinya maka tak kasih tambah satu gitu oke lalu terus wanitanya punya banget juga ada 102 banyaknya orang ada 120 banyaknya sih budi si laki-laki ada 18 kok sedikit men ya ini sekolahnya SMK SMK dikit banget SMK itu malah cowoknya kadang satu kelas cuma tiga semia kalau STM itu biasanya perempuan yang sedikit contohnya kalau kamu kuliah jurusan biologi satu kelas itu paling cowok itu cuma tiga tapi kalau kamu kuliah di jurusan mesin perempuannya cuma dua biasanya perempuannya kayak laki-laki anak bergaul sama laki-laki terus oke nomor 85 15 jawabannya berapa siapa yang bisa oh iya itu perhatikan jawabannya banyak banget ini banyak kok pasti oh separ 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 6 kurang separ 12 sama misalkan kamu separ 6 dikurangi separ tuh sudah bisa oh ini gak bisa waduh maaf soal nomor 15 saya salah ngetik harinya separ A min separ B itu sama dengan separ 12 baru dikali oke ini salah ngetik lalu ya ya seperti itu separ enam per mungkin ya gak mungkin kecuali A nya pecahan nah ya 1 ini hanya 1 12 mungkin bisa tapi 1 per 14 dengan 1 per 1 per 2 loh ya gak boleh 1 1 per 12 ya udah bisa maksudnya dia 9 bulat bulat bukan pecahan ini soalnya kayak gini ini tetap saya terangan atau di skip aja 2 per 3 kurang 1 per 4 A nya 3 contohnya ini 1 dikurangi 1 4 betul tapi ada yang lain kan ada banyak banget kan ini pair berapa banyak pasang tak jadi caranya aja 1 per A min 1 per B itu sama dengan 1 per 12 langsung 2 ruas saya kalikan 12 AB jadi nanti ini adalah 12 B min 12 A sama dengan AB ini pindah sana 12 B sama dengan AB plus 12 A A nya saya keluarin ini B plus 12 sama dengan 12 B ini pindah sini atau gini aja A sama dengan ini bagi ini 12 B per B plus 12 ini namanya pakai manipulasi aljabar ini harusnya soal sudah pra SMP ini harus saya salah ngasih soal ini tidak apa-apa ini tinggal 12 B plus 144 min 144 per B plus 12 ya tenang 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 yang belum bisa tenang aja tidak bisa tidak apa-apa 12 B plus 144 per B plus 12 dikurangi 144 per B plus 12 oke ini 12 nya dikeluarin 12 B plus 12 ya boleh tanya apa 14 yang hilang ya iya 14 hilang 12 B oh ya itu ditulis oke nah dari sini sama dengan A itu sama ini kan boleh dicuret 12 min 144 per B plus 144 eh kok B 14 41 plus 12 kok bisa 14 ini kenapa ini ngantuk ini sama ini ya nah dari sini kita nyari faktor dari 144 yuk sebenarnya enggak harus itu ya yuk langsung gini kan bisa 72 36 18 9 3 lah ini kan sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 berarti faktornya adalah 5 kali 3 jawabannya ada 15 faktornya faktornya 15 ya itu apa aja sebenarnya enggak perlu jadi kita sudah tahu jawabannya itu ada 29 pasang banyak pun iya nih contohnya dari faktornya itu adalah misalkan ada 1 2 3 4 12 ya terus 6 8 9 berapa lagi itu 12 terus 16 terus 18 18 terus ini kan 8 bagi 6 itu berapa 24 terus 36 ya 36 48 72 14 4 dari sini kita langsung ketinggalan ini B nya berapa A nya berapa kalau kalau ininya 1 berarti B nya adalah berapa itu agar 1 itu B nya berapa min 13 kan nah ketika ini min 13 kan ini 144 berarti A nya adalah min sebenarnya gak usah dicari sih dari ini kita gak perlu nyari kan nanti ini kan faktornya ada 15 ini yang positif yang negatif masih ada min 1 min 2 min 3 dan seterusnya sampai dengan min 144 kenapa apa ada tangga nyari dari sini ada berapa yang pasang bukan 15 pasang tapi ada yang tidak tidak boleh ingat B tidak boleh 0 A juga tidak boleh 0 maka ada 14 x 2 pasang ada bukan berarti ada 29 pasang 15 atau 14 kenapa kok 15 pasang kan ada 14 positif 14 pasang positif dan 15 pasang negatif 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 boleh negatif dari negatif 1 sampai yang boleh nanti disini loh B nya sama dengan 0 kan gak boleh B tidak boleh sama dengan 0 kenapa tidak boleh sama dengan 0 karena ini 1 per B 1 per B B A B B enggak boleh 0 masa 15 negatif gimana ada pertanyaan kok bisa 15 negatif kan ada 15 pasang ada 15 bilangan faktor dari 144 kan 15 positif 15 berarti yang negatif 15 oke 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 masih bingung Pak ya enggak apa-apa tenang tenang ya nanti dipelajari lagi kamu boleh nyari ini sudah saya kasih tidak perlu dihitung B nya berapa A nya berapa banyak banget ini bisa kamu ambilkan dari sini contohnya contohnya misalkan ini 16 berarti B nya boleh 4 misalkan kalau B nya 4 kan 16 lah 144 dibagi 16 itu kan 9 12 kurang 9 berarti A nya adalah 3 contohnya itu ini contohnya contoh yang lain banyak misalkan B nya adalah 144 berarti B misalkan adalah 132 berarti A nya nanti sama dengan 11 ya hitung aja kenapa tulisannya 14 positif ya 14 positif 15 pasang negatif oke lanjut yuk nomor 16 ini mudah ini nomor 16 mana siapa yang bisa jadi gini sebuah bilangan ya jika ditambah 87 ini adalah bilangan kubik ya nek dikurangi 40 ini bilangan kubik berarti selisihnya ini kalau saya tambahkan adalah 127 iya berapa M pangkat 3 kurangi M pangkat 3 itu selisihnya 127 kan bilangan kubik ini gak banyak jadi kamu bisa ambil kalau bilangan kuadrat ada rumusnya tapi kalau bilangan kubik gak banyak M pangkat 3 kurang M pangkat 3 oh ini M pangkat 3 jadi bilangan pangkat 3 ini 6 pangkat 3 dan ini 7 pangkat 3 kan dia bilangan kubik namanya M pangkat 3 kurang M pangkat 3 kan udah diketahui 127 kan artinya ada n pangkat 3 dikurangi M pangkat 3 itu kan sama dengan 127 kan lanjut ya lanjut ini bisa coba-coba gak apa-apalah ya yuk karena waktunya mepet yuk A nya berapa tadi A nya berapa A nya yang mana yang tadi A nya berapa A nya cuma ada A nya bilang A nya atau 256 oke lanjut ya oke yuk nomor 17 ada 3365 ya setiap tahun hari itu naik satu kecuali kabisat kalau kabisat itu 6366 ya ini ada 29 Februarinya ya pokoknya tahun 2020 karena 15 Februari ya oke ini 365 kalau dibagi 7 ini kan sama dengan sisa 1 kan tapi kalau ini dibagi 7 sisa 2 kan iya ini tanya tanggal 15 ya bukan 16 ya hari 16 Februari loh eh kleru ini soalnya ini 16 Februari ini tanggal berapa 16 ya 16 ya 16 Februari lagi pertanyaannya saya itu 16 Februari jatuh hari Selasa lagi ya ini 16 Februari maksudnya kok 15 itu soal maksud saya soalnya gitu ya aduh saya salah ngedit soal karena pertama tak pikir selasa kalau kalau kebanyakan 2023 itu adalah Kamis eh salah 2024 itu Jumat Sabtu 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 karena ini belum 29 Februari kan 16 Februari lah 2025 jawabannya adalah Minggu 2028 ya terus 2026 jawabannya adalah Senin 2027 ya betul 2027 adalah Selasa berarti jawabannya adalah 2027 oke soalnya saya kirim 25 tapi kita bahas 20 saja enggak apa-apa oke karena waktunya mungkin enggak cukup kalau cukup ya 25 kurang 10 menit soalnya iya kalau ada saat gini kan gini mobil melaju dengan kecepatan yang mobil itu gimana ya rodanya ini melaju dengan kecepatan 100 km per jam mobil itu akan mendatuk gandeng dengan kecepatan 80 km per jam ini 80 km per jam truk itu berapa 7 meter di depan mobil ini 7 meter halo mainannya sudah padahal mobilnya ini panjangnya 18 meter berapakah waktu yang dibutuhkan dalam mobil terhubung hingga bagian sejajar jadi mobil ini ke sini kita hanya cari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan karena karena dia ini sama-sama maju beda kalau cepatannya dikurangi jaraknya kan itu 25 meter 25 meter dibagi ini dikurangi karena dia sama-sama melaju ke depan min 80 kilometer per jam berarti jawabannya 25 wait nah karena ini kilometer jadikan apa ini namanya meter jadikan meter aja boleh sama dengan itu 20 20 kilometer dekometer meter yang sama dengan jam 25 meter ini dari mana ya pak apa 25 meter oh dari sini kan ini 7 plus 18 ya 7 plus 18 dari soalnya ini ya dari soalnya aduh telinga saya sakit pakai headset oke dari sini kan jam jadikan ini kita curajul 1 per ini kan 8 ya 800 jam pertanyaan ini kan berapa detik ya kita jadikan detik 1 per 800 dikali 3.600 detik karena 1 jam itu ada 3.600 detik kita coyet coyet sama dengan 4,5 detik oke yuk agak cepat biar paling gak dapat 20 nomor maksud cuma dapat apa namanya 18 nomor tulisnya nanti ya oke next ini yang omori foto dulu apa nanti kita kasih pdf-nya yuk nang cepat oke lanjut soal berikutnya ini soal paling sulat susah ini ya hasil penjutaan tiga angka adalah 2000 ya sedikit lagi sebentar ya bentar lagi ya 5 menit lagi lihat misalkan A tambah B tambah C adalah 225 jika kita menambahkan angka pertama dengan 2 maka akan sama dengan mengalikan angka kedua dengan 2 dan membagi dengan 2 nah ini misalkan sama dengan berarti A sama dengan X min 2 B sama dengan X per 2 dan C sama dengan 2 X dari sini akan sama dengan X min 2 ditambah X per 2 ditambah 2 X sama dengan 2 22 nah ini kita tambahkan ditambahkan adalah 3 atau 3 setengah X min 2 sama dengan 222 7 per 2 X sama dengan 224 berarti X nya sama dengan 30 bagi 3 nya 3 14 32 benar ya 32 ya wait X nya temukan angka terkesil bentar saya hitungnya dulu ini dibagi 7 oh klir 64 ya kan itu 22 224 dikali 2 per 7 berarti sama dengan 32 kali 2 sama dengan 64 X nya 64 berarti angka terkesilnya berarti kan A nya itu sama dengan itu ya A nya adalah 62 B nya sama dengan 32 C nya sama dengan 128 pertanyaannya adalah angka terkesil jawabannya adalah 32 ini oke oke satu soal lagi masih 5 menit ya ada 5 menit kalau bisa semuanya sih ya sebenarnya saya cepat bisa ngerjakan itu cuma tidak saya terangkan itu ya cepat saya ngerjakan itu dalam waktu 5 menit ya bisa tapi nanti malah gak jelas perhatikan luas luas segitiga ABD sama dengan luas segitiga ABC kenapa alasnya sama tingginya sama oke sehingga kalau kita misalkan kasih O maka karena AOB terbesar ABO terbesar maka luas ABO luas ABO sama dengan mesti 9 ini 9 karena ini terkecil ini mesti 3 ini mesti 4 berarti ini juga 4 iya iya kan kenapa luasnya sama ABC ABD sama dengan ABC kalau ini 4 mesti ini 4 jadi luas ABCD sama dengan 9 tambah 4 tambah 4 tambah 3 jawabannya adalah 25 cm persegi nah itu 4 sama oke ada pertanyaan sama tingginya sama ya lanjut 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 kalau sudah sudah ini gampang-gampang loh soalnya yaudah kalau gampang-gampang boleh ya banyaknya faktor positik dari 2021 adalah coba 2021 kita faktorin dulu ini dibagi berapa 43 x 47 43 x 47 43 x 47 kamu harus hafal ya ini wajib hafal perhatikan lah ini sama dengan kan 43 pangkat 1 x 47 pangkat 1 ya Pak ya iya berarti banyaknya faktor ini tinggal ditambah 1 2 x 2 tambah 1 dikali 1 tambah 1 jawabannya adalah 2 x 2 jawabannya mesti Pak understand understand yo tak tambah lagi mumpung soalnya gampang-gampang ya gak ngerti pak oh gak mudeng oh gak mudeng mana gak mudeng mana gak mudeng ada yang mudeng gimana lagi ditambah 1 itu oh ini ini rumus faktor contohnya gini misalkan 20 ya 20 itu kan 2 10 2 2 5 5 1 nah ini kan 2 pangkat 2 x 5 pangkat 1 yaudah ininya tambah 1 berarti 2 tambah 1 x 1 tambah 3 bisa 2021 bisa dibayai 3 gak bisa gini loh contohnya 6 itu loh 2 tambah 2 tambah 1 gak habis 3 oke kan ini 2 tambah 0 tambah 2 tambah 1 kan gak habis coba lagi 3 oke next lu mana itu yang saya oh iya benar 2 kecuali loh udah 10 ya baru iya juga semua foto gak aduh gimana-gimana gimana-gimana lagi foto mas sudah-sudah oke satu soal lagi eh soal terakhiri jumlah semua faktor positif dari ini ya kita cari faktornya dulu dari 2 0 22 dibagi 2 berapa 10 11 nah ini bagi berapa lagi bagi 3 bagi 3 berapa 3 7 4 7 terus bagi berapa lagi eh udah udah nah ini kan ya 3 3 3 7 ya ya benar dari sini kan dari sini kan ada 2 x 3 x 3 3 3 7 1 nah formulanya ini 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 0 12 12 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 hasil 4 56 4 56 eh baik berapa 4 56 56 yakin saya kok gak yakin ya seh kalkulator saya mana aku kalkulatornya hilang oke terima kasih 2 pangkat sebelumnya ya misalnya kalau itu 2 pangkat 2 jadinya tambah 2 pangkat 1 itu iya yang sebelumnya apa oke udah itu udah editing is enough nanti habis ini semua file langsung saya apa namanya itu ya saya apa namanya itu ya saya kirim terakhir jawabannya berapa 456 oke hari ini cukup ya udah pas jam 3 terima kasih ketemu lagi dengan Pak Heta jangan lupa mampir ke channelnya Pak Heta Dedet Via Gulita lihat Youtubenya biar bisa belajar lebih terima kasih selamat sore semuanya selamat sore selamat sore ya baik-baik semuanya ya dah silahkan keluar ya terima kasih sama-sama 16 18 7 terima kasih Pak bye ya oke bye-bye terima kasih 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 Mas Ferry Udah ya, saya keluar ya